Terima kasih. 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 destroy. Terima kasih. Sesuai 6. Terima kasih. Terima kasih. rekreasi. Selain daripada yang saya sebutkan tadi, beberapa spesies yang berada di Taman Nasional itu bisa juga menjadi objek rekreasi. Misalnya orang hutan, harimau, gajah, beruang madu, rangkong papan, ajak, si amang juga ya, si amang. Kemudian yang kedua adalah olahraga berburu. Di Sumatera Barat misalnya ada organisasi berburu babi. Ini dianggap olahraga karena menggunakan anjing. Jadi mereka berburu babi di hutan dekat-dekat perladangan, dianggap sebagai olahraga. Jadi bukan hanya anjingnya yang olahraga, tapi orang yang mengikuti anjing itu juga harus kuat fisik. Itu maksudnya. Jadi di sana ada organisasi berburu babi hutan. Yang ketiga atraksi. Ini bisa kalian lihat di Youtube ya, ada banyak atraksi tentang hewan ya. Khususnya atraksi ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba ini adalah ikan yang terpandai. Ikan lumba-lumba adalah ikan yang paling pintar diantara semua ikan. Para ahli telah membuktikan itu bahwa ikan lumba-lumba adalah ikan yang paling pandai, paling cerdas, paling pintar dari seluruh ikan yang ada di dunia ini. Sehingga mudah dia diajak untuk atraksi. Mudah dia diajari untuk atraksi. Mudah mengingat dan mudah melakukan instruksi daripada instrukturnya. Kemudian pemanenan. Saat waliar itu bisa dipanen. Asalkan tidak mengganggu kelestarian populasinya. Asalkan tidak mengganggu kelestarian populasinya. Tentu saja perlu dianalisis apakah populasinya ini memang bisa dipanen. Jumlah populasinya cukup enggak untuk dipanen. Nah, ada peraturan-peraturan berburu. Itu kalau mau memanen saat waliar ini. Kapan dipanen, musim apa dipanen, kapan harus ditutup, kapan harus dibuka, dan spesies yang diburu itu harus jelas, dan berapa banyak yang dapat dipanen. Ini misalnya terjadi di Australia. ada waktu tertentu untuk bisa memanen kelinci, kelinci liar, karena berkembang sangat pesan ini kelinci. Tetapi ada syaratnya yang akan dipanen itu haruslah tidak yang sedang hamil, tidak sedang mengandung anak. Ada kriteria-kriteriannya. Kemudian ada batas waktunya juga. Tentu saja tidak semua saat waliar itu bisa diburu, bisa dipanen dengan cara perburuan seperti ini. Nah, ada tujuan dari pemanenan saat waliar, pertama secara ekologis, yaitu mempertahankan keseimbangan ekosistem. Sistem ekologi, itu kan ekosistem. Supaya saya imbang. Misalnya kalau satu spesies terlalu banyak, dia akan memangsa, dia akan menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, sehingga mengurangi sumber daya itu kepada orang lain, kepada hewan lain, sehingga harus dipanen dengan jumlah tertentu. dan juga harus dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian dari sisi ekonomi, tujuannya untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang memanen saat waliar tersebut. Kemudian untuk rekreasi, itu yang kita sudah sebutkan tadi, berburu untuk kegembiraan. Berburu untuk kegembiraan. Kemudian sosial, tujuan sosial, pemanen saat waliar yang merusak tanaman atau yang menularkan penyakit. Seperti yang saya ceritakan tadi, di Sumatera Barat itu, mereka berburu babi hutan, karena babi hutan itu masuk ke perladangan petani, sehingga merusak tanaman-tanaman petani, sehingga harus diburu, harus dimatikan. Demikian bahan kuliah kita hari ini. Tugas kalian adalah, ini bisa dijawab seminggu yang akan datang, artinya sebelum kuliah kita yang akan datang, dijawab, dikirimkan ke email yang saya sudah berikan kepada kalian. Yaitu, pemanenan saat waliar sama sekali tidak boleh dilakukan. Benarkah pernyataan tersebut? Nanti jelaskan. Si Madison itu saya keluarkan ya, coba nanti buat absen ya. Ketua. Oke Pak. Madison guluh. Dia enggak mood suaranya, ribut. Ini Boimanalu juga, Boimanalu. Buat absen nanti ya. Boimanalu ya Pak. Ini hidup, hidup apa mikrofonnya mengganggu. Saya keluarkan dia. Oke. Baik, kita coba diskusi. Ada pertanyaan barangkali dari kalian. Ya baik, kalau tidak ada, jawablah pertanyaan tadi, kirimkan ke email yang sudah saya pernah berikan. Sudah pernah saya berikan ya, Ketua ya? Sudah Pak. Ijin Pak. Tadi sudah keluar pengumuman untuk libur, Pak. Libur kita mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 15, Pak. Jadi, tanggal 17 sampai seterusnya kita kuliah, Pak. Baiklah. Terima kasih. Berarti kita kuliah pemulihaan dan kuliah kandekaragaman khayati tetap Senin selesai ya. Ya, Pak. Baik. Kalau begitu, kita tetap ujian pada tanggal 17 untuk pemulihan tanaman, tanggal 18 untuk kandekaragaman khayati. Harus zoom. Dan selalu harus terlihat zoomnya, wajahnya dan mejanya. Ujiannya hanya 35 menit. Ujiannya hanya 35 menit. Jadi saya lihat kalian dengan wajah di zoom. Dan langsung harus dikirim. Dan langsung harus dikirim. Cukup waktu, 5 menit untuk mengkonversinya ke file JPEG. Dan kalian PDF-kan. Tidak boleh terlambat. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian kalian. Hati-hati. Virus Corona makin menggila di Sumatera Utara. Rumah sakit sudah banyak yang penuh. Sudah luar biasa. mengkhawatirkannya. Dan ingat bahwa sekali kena seumur hidup penyesalan. Kalau enggak meninggal pasti cacat paru-parunya. Tidak mengenal agama, tidak mengenal umur, tidak mengenal suku. Ini virus. Di mana Ajijal? Laut Nias masih di sana? Terima kasih, Pak. Belum pindah. Belum pindah. Terima kasih, Ajijal. Selamat berpuasa, Ajijal. Selamat berpuasa, Ajijal. Selamat berpuasa, Ajijal. Terima kasih, Ajijal. Halo. Iya, Pak. Bagi saudara-saudara kita yang maslim, selamat berpuasa. Dan sebentar lagi, Hari Raya. kami mengucapkan selamat Hari Raya. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf dan lahir dan batin. Semoga setelah Hari Raya itu, kalian doakanlah juga supaya COVID kita ini yang menyerang dunia ini segera berakhir. Secara khusus tentu, supaya kita masing-masing, setiap orang tidak kena. Mungkin virus ini tidak akan bisa dihilangkan dari dunia ini. Tapi setidaknya segeralah diperoleh vaksin yang benar, yang tepat, dan obat. Dan obat. Baiklah, selamat sore. Sampai ketemu lagi di ujian yang akan datang.